Shalom sahabat pena katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Penampakan Bunda Maria di Lourdes dan Kesederhanaan Bernadette Bernadette Sobiros dilahirkan di Lourdes, Perancis pada tahun 1844 dari keluarga yang sangat miskin Meski hanya menerima pendidikan ajaran katolik, Bernadette merupakan seorang gadis baik hati yang bertanggung jawab merawat saudara-saudaranya Pada usia 13 tahun, Bernadette diberikan tugas mengumpulkan kayu api Pada Februari 1858, saat mengumpulkan kayu di sungai Gave dengan dua rekannya Bernadette dikejutkan oleh angin aneh dan suara berisik ketika melewati sungai setelah ditinggal oleh kedua sahabatnya Saat mengumpulkan kayu, Bernadette melihat gua di tepi sungai dipenuhi cahaya keemasan Dan ia bertemu dengan seorang wanita cantik mengenakan jubah putih bersih dengan selempang biru Kerudung di atas kepalanya, Rosario di tangannya dan mawar kuning di kakinya Ia meminta Bernadette untuk berdoa Rosario Setelah selesai berdoa, wanita itu menghilang dan Bernadette menceritakan pengalaman itu kepada kedua temannya yang tidak mempercayainya Bernadette kembali lagi ke gua pada minggu berikutnya Dan bertemu kembali dengan wanita cantik itu Yang ternyata adalah Maria, Ibu Yesus Maria meminta Bernadette untuk datang setiap hari selama 15 hari Membangun kapel di sana dan berdoa bagi para pendosa sambil minum air dari sungai Pada 25 Maret, Maria mengungkapkan identitasnya Dan memperingatkan Bernadette agar berdoa dan berkorban bagi para pendosa Serta menunjukkan tanda-tanda muzizat di lordes sebagai bukti kebenaran pesannya Kunjungan Bernadette ke gua setiap hari menimbulkan kegemparan di pedesaan Dia memeriksa gua dengan patuh dan mengikis tanah di samping gua sampai mata air mulai menetes Orang-orang yang awalnya meragukan visi Bernadette dan tujuan kegiatannya Akhirnya percaya setelah melihat keajaiban air suci lordes yang menyembuhkan banyak orang Sekarang gua di lordes menjadi tempat ziarah dan air suci lordes disakralkan Bernadette menjadi biarawati pada usia 22 tahun Dan mengabdikan hidupnya untuk Maria Berdoa untuk pertobatan orang berdosa dan melayani Tuhan Dia meninggal pada usia 36 tahun Tetapi akan dikenang karena setia pada misinya Rendah hati dalam kemuliaan dan gagah berani dalam penderitaannya Lordes tetap menjadi salah satu kuil Kristen yang paling sering dikunjungi di dunia Dimana lebih dari 3 juta pengunjung datang setiap tahun ke gua Masa Biele Dimana perawan Maria menampakkan diri kepada Bernadette 18 kali pada tahun 1858 Sekian video hari ini, sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih